Legenda Bulat Sabit Seri 7 Pendekar Harum Jilid 13 Tamat Orang yang sulit dimengerti rumah kayu itu tinggi besar dan luas, cahayanya cukup dan terang, jendela-jendelanya selalu terbuka, begitu angkat meca langsung bisa terlihat laut yang diterangi sinar matahari Angin laut hangat dan basah, beberapa anak yang telanjang bagian atas tubuhnya sedang bermain kulit kerang di pantai pasir, warna kulit tubuh mereka sama dengan ayah dan kakak mereka, berwarna kecoklatan karena terjemur matahari Di pinggir laut ada dua pemuda yang sedang membersih kapal nelayan, ada beberapa menantu perempuan berkumpul bersama beberapa mertua perempuan, sambil ngobrol santai sambil menambal jalan nelayan Di dalam kampung nelayan yang kecil itu penuh dengan suasana damai dan tenteram, siapapun tidak menduga bahwa pada hari itu, setiap peristiwa yang terjadi di dalam rumah kayu itu, semuanya dapat menggoncangkan dunia persilatan Ketika Chuliuks yang menginjaki butiran-butiran pasir yang lembut, dari bawah sinar matahari masuk ke dalam rumah Kayu itu, barangkali inilah saat dia paling gentar sekaligus paling kecewa Selama ini ia tidak percaya bahwa di dalam dunia ini benar-benar ada hal yang tidak sanggup dikerjakan oleh kemampuan manusia Juga tidak percaya bahwa di dunia ini ada orang yang tidak dapat dikalahkan untuk selama-lamanya Tapi sekarang ia percaya Sebab si Tianwang bukan satu orang, tapi tujuh orang Ketujuh orang yang barusan dari kapal nelayan berjalan di pantai pasir itu, bukan saja pakaian dan dandanannya persis sama Bahkan sikap, wajah dan bentuk badannya juga persis sama Setiap orang dari ketujuh orang itu mungkin saja adalah si Tianwang Tetapi siapapun tidak dapat membedakan manakah yang asli Sama seperti makam naga dari Kaisar Qin Shi Huang Bi Catatan, Kaisar pertama dalam sejarah kuno Tiongkok dan Kaisar inilah yang telah mengerahkan ratusan ribu rakyatnya untuk membangun tembok raksasa Cina Si Tianwang juga telah mempersiapkan enam orang pengganti dirinya Jikalau siapapun tidak dapat membedakan yang manakah si Tianwang yang asli Bagaimana mungkin dalam waktu sekejap metu itu bisa membunuh dia Jika seseorang tidak dapat memanfaatkan kesempatan dalam waktu sekejap metu itu Maka ia akan kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya Keempat pendekar besar yang lebih dulu sampai di kampung nelayan itu dari Ciliuk Siang Saat itu semuanya juga berada di dalam rumah kayu itu Orang yang pertama ditemui si Tianwang adalah seorang usia pertengahan yang berbau lebar dan berdada tebal Warna wajahnya merah dan kelihatannya amat sehat dan kuat Nyata sekali bahwa ia adalah orang yang melatih ilmu kebal sejenis Tiebus Han atau Jinzhongzhao Dan tarafnya cukup tinggi Sehingga keseluruhan orangnya kelihatannya seperti perisai yang terbuat dari besi Kamu adalah lidun betul, sikapnya tenang dan penuh rasa percaya diri, ilmu silat dan tenaga luarnya hampir tidak ada tandingannya di daerah sekitar Mamchuria Sebab itu walaupun saat itu berhadapan dengan si Tianwang yang wibawanya menggetarkan dunia Ia tetap mempertahankan kehormatannya Barang ekspedisi yang aku lindungi itu telah dirampok di daerah kekuasaan Panglima Besar Si Maka kedatanganku ini hanya minta keadilan dari Anda Kamu minta keadilan dari aku si Tianwang bertanya dingin sambil bersandar di dinding Apa yang kau dapat berikan padaku aku lidun selamanya tak punya apa-apa Cuma punya satu nyawa ia membawa sebuah golok, sebuah golok tajam bikinan ahli Orang-orang yang berkenan ditemui si Tianwang bukan saja boleh bawa golok, bahkan senjata apa saja boleh dibawa masuk Orang apa saja, senjata apa saja, ia tidak pernah mengindahkannya Lidun mendadak mencabut goloknya, lalu merobek baju depannya, kemudian golok itu dibacokkan ke dadanya Ia membacok dengan tenaga besar, namun golok tajam itu hanya meninggalkan sebuah bekas yang nyaris tak kelihatan Bagus! Kamu telah melatih ilmu kebal si Santai Bao sampai ke taraf yang lumayan tinggi Lalu si Tianwang duduk di sebuah kursi kayu yang besar dan lebar Cuma sayangnya aku tidak menginginkan nyawamu Ia berkata seraya mengibaskan tangan, mengingat bahwa kau pun seorang pria gagah Kali ini aku biarkan kau pergi, lain kali jangan datang lagi, aku tidak bisa pergi Lidun berkata dengan suara keras Barang ekspedisi itu tidak kembali, aku tak akan pergi Apakah kamu mesti minta keadilan dari kuya? Tiba-tiba si Tianwang berkata sambil menghela nafas Kalau begitu aku tanya, bila manakah kau pernah melihat ada keadilan di dunia Pada persilatan Lidun berteriak dengan marah, lalu menubruk dengan membacokan goloknya Bunyinya seperti guruh, sinar goloknya seperti kilat Yang ia serang adalah si Tianwang yang lain Tapi si Tianwang ini hanya memakai dua jari tangan saja sudah mencetik golok itu Terdengar bunyi tak aang, patahlah golok itu Kemudian golok patah itu menggores dengan ringan Menggores bekas di dada Lidun hasil bacokan ia sendiri Darah segar segeramun kerap dari dadanya Tadi kau membacok dengan tenaga besar pun tidak bisa melukai kau Namun aku menggores dengan ringan saja sudah cukup Si Tianwang berkata dengan suara sayup-sayup Menurutmu ini adil atau tidak? Sekarang kau mestinya sudah paham Di dalam dunia ini memang tidak ada keadilan yang mutlak Kata si Tianwang yang lainnya Kau masih mau minta keadilan apalagi wajah Lidun pucat pasi Lalu mundur ke belakang selangkah demi selangkah Sampai langkah kelima Setengah bagian golok patah yang tersisa di tangannya telah menusuk masuk jantungnya sendiri Nol tapi Jin Zeng dia pergi dalam keadaan hidup-hidup Aku menerima hadiah yang kau bawa Aku juga mau mengerjakan apa yang kau minta Si Tianwang berkata, meskipun abangmu Jin Zeng Tian adalah kenalan lamaku Tapi dalam hatinya tak pernah menghargai ku Ini pun aku tabu Maka kali ini kau mau datang dan mohon padaku Aku amat senang Sewaktu ia berkata demikian Enam orang si Tianwang yang lain pun menunjukkan ekspresi yang amat senang Cuan muda kedua dari keluarga Jin yang amat terkenal di kalangan perselatan Minan, Provinsi Hohian Selatan Ternyata juga datang untuk memohon pada dia Hal ini membuat dia merasa amat tersanjung Si Tianwang yang malang melintang di tujuh laut Ternyata amat memandang tinggi latar belakang keluarga seseorang Barangkali inilah sebabnya mengapa ia ingin sekali menikah dengan seorang putri raja Hu Kais Hu segera memahami hal ini Ia pun anak dari keluarga ternama Ayah dan kakeknya adalah pendekar-pendekar yang ternama Ia pun punya nama yang besar Saya Hu Kais Hu, almarhum kakek saya Hu Yusou Almarhum ayah saya Hu Xing Kami tinggal di kota Yushou Kali ini saya mempersiapkan sebuah hadiah yang mahal Lalu datang secara khusus untuk menemui panglima besar si Aku tahu, kamu tidak usah membacakan silsilah kamu Aku tahu semua hal tentang kamu Si Tianwang duduk di sebuah dipan pendek dengan membuka kakinya Dan berkata seraya tersenyum Aku juga sudah melihat hadiah yang kau bawa itu Apakah panglima besar si berkenan menerimanya Tentu saja aku mau terima Kata si Tianwang seraya tertawa Hadiah yang demikian mahal ini Jika ada orang yang tidak mau terima Bukankah ia pantas dipukul pantatnya Hu Kais Hu ikut-ikutan tertawa Tiba Tiba si Tianwang bertanya Apakah kau sudah melihat kapal itu? Yaitu kapal yang tadi kami naiki Sudah, itu adalah sebuah kapal bagus Suara si Tianwang penuh dengan pujian dan rasa syukur Aku bisa jamin bahwa kapal itu jauh lebih bagus dari fisiknya yang kelihatan Bukan saja ringan dan cepat Bahkan dapat tahan terhadap angin dan ombak yang besar Persediaan air dan makanan di kapal itu pun amat cukup Dan aku akap memberimu dua pelaut yang paling berpengalaman Memberikan pada ku Hu Kais Hu sudah mulai merasa sedikit aneh Mengapa apakah kamu ingin pulang ke Yow Zhou dalam keadaan hidup? Ingin, kalau begitu kamu hanya bisa pulang dengan kapal itu Kata si Tianwang Asal kau bisa naik ke kapal itu dalam keadaan hidup Kau bisa pulang dalam keadaan hidup Bagaimana dengan hal yang disanggupi Panglima Besar? Hal apa? Aku menyanggupi hal apa? Air muka si Tianwang berubah dan berkata Aku hanyalah menyanggupi, memberimu kepadamu dan menerima hadiahmu itu Hu Kais Hu tidak bisa tertawa lagi Si Tianwang berkata dengan tertawa nyaring Kau kira aku ini siapa? Dapat mengerjakan hal yang tidak berbudi dan menjual kawan untukmu Jika aku mengerjakannya, itu pun hanya untukku saja Bagaimana mungkin untuk kamu yang culas dan tak tahu malu si Tianwang yang lain Yang duduk di depan pendek itu tiba-tiba berteriak bagaikan hari mau mengaung Enya lah cepat Hu Kais Hu mundur dan keluar dengan perlahan-lahan Sebab ia tahu bahwa seberapa cepatnya dia pun tak akan bisa menandingi cepatnya si Tianwang dan Ba Yunsheng Dari rumah besar yang sudah ada bau darah itu ia keluar dan masuk ke bawah sinar matahari Di luar sinar matahari amat cerah, air laut berwarna biru tua Mertua-mertua perempuan dan menantu-menantu perempuan itu masih menambal pakaian robek dan jala bocornya Anak-anak dan suami-suami mereka dengan gerakan yang teratur dan perlahan Anak-anak kecil yang tidak memakai baju atas itu masih bermain dengan kulit kerang yang berwarna-warni di pantai pasir dekat dengan perempuan-perempuan itu Dua orang pemuda yang tadinya membersih kapal nelayan itu sekarang sudah pergi entah kemana Para si Tianwang beserta Ba Yunsheng yang terus mengawal di sisi mereka tetap tinggal di dalam rumah kayu Tidak menunjukkan tanda-tanda mau mengejar dan menghalangi dia Semangat hu kais hu timbul lagi Asal kau bisa naik ke kapal itu dalam keadaan hidup, kau bisa pulang dalam keadaan hidup Hal ini tidaklah sulit Kapal itu tetap berlabuh di pantai yang dangkal, jaraknya paling banyak belasan meter Dalam jarak sedekat ini, sudah tidak ada siapa-siapa yang dapat merintanginya Bagaimana ia mau melewatkan peluang ini? Air pasang pagi sudah lama surut, butiran-butiran pasir di pantai sudah terjemur sampai kering Sudah dapat dirasakan kekerasannya ketika diinjak kaki Kukais hu menjejakan kakinya dengan kuat, kaki kiri memakai tumit, kaki kanan memakai ujung kaki Dan ketika kedua arus tenaga itu digabungkan, badannya melayang bagai terbang Dengan ilmu ringan tubuhnya, dengan 3-5 kali turun naik, ia sudah akan mencapai kapal itu Tidak disangka bahwa barusan badannya naik, tiba-tiba ada banyak sekali kulit kerang yang berwarna-warni menyerang ke arahnya bagaikan hujan yang lebat Ternyata hujan kulit kerang itu berasal dari tangannya anak-anak yang bertelanjang dada itu Angin dan bunyi desingannya bagaikan panah-panah yang dilepaskan oleh busur-busur berpegas kuat Karena tenaganya belum habis, Kukais hu bersalto di udara untuk menghindar dari hujan itu Namun tiba-tiba langit seolah-olah jadi gelap, sepertinya tiba-tiba ada awan gelap menutupi sinar matahari Langit berwarna biru yang amat terang, mana ada awan gelap Ternyata yang menutupi sinar matahari depan matanya adalah jala-jala ikan yang banyak sekali Ternyata jala-jala itu ditebar dari langan mertua-mertua dan menantu-menantu itu Dan kelihatannya persis awan gelap yang bergulung-gelung Dan jalan-jalan mundur di depan belakang dan kiri kanannya hu Kais hu telah tertutup oleh awan-awan itu Tenaganya sudah habis Ia sama sekali sudah tidak ada kekuatan untuk menghindar atau menangkis Dan kapal yang dekat di matah itu sekarang seolah-olah berada jauh di ufuk langit Pas pada saat ini, tiba-tiba sebuah gelap terbang kemari Lalu menembusi awan-awan itu dan mengoyakkan jala-jala itu Langit berwarna biru yang amat terang, bagaimana kok ada gelap? Ternyata gelap itu adalah sinar terang dari sebuah pedang Sinar yang amat terang, pedang yang amat cepat Ternyata pedang itu dititam dari tangannya si Tuping yang sejak tadi duduk diam di sana Ketika ia duduk diam, bagaikan bukit yang diam, tapi begitu menyerang, pedangnya bagaikan kilat cepatnya Siapapun tidak menduga bahwa ia tiba-tiba bisa menyerang, hu Kais hu pun tidak Jala-jala terkoyak, hu Kais hu berkelebat keluar, dan kapal yang tadinya berada jauh di ufuk langit sudah berada dekat di matah lagi Tetapi mendadak si Tuping juga muncul di depan matanya Sebuah wajah yang pucat, sepasang matah yang dingin, dan sebuah pedang yang tajam Dalam saat mati hidupnya di antara satu tarikan nafas, hu Kais hu bisa berkata apa padanya Paling banyak cuma bisa Berkata satu huruf, siye, catatan, siye atau siye-siye artinya, terima kasih Lebih-lebih membuat orang tidak menduga ialah, ternyata huruf ini salah diucapkan Sebab tepat pada saat ia mengucapkan huruf ini, si Tuping yang memandangnya dengan metu dingin itu Pedangnya telah menikam dan menembusi jantungnya Kemudian si Tuping duduk kembali, duduk diam di kurs yang tadi ia duduki, seolah-olah tidak terjadi apapun Sayangnya siapapun tidak dapat menyangkal bahwa telah terjadi sesuatu, bahkan sesuatu yang tak dapat dipahami dan dijelaskan oleh siapapun Ia telah menyelamatkan hu Kais hu, tapi mengapa lalu membunuhnya? Si Tuping, si Tian Wang yang berkata-kata ini, sejak tadi berdiri bagaikan arca di sebuah pojok yang paling dalam dari rumah kayu ini Dari sini bukan saja bisa melihat setiap gerak-gerik dari setiap orang, juga bisa melihat laut Kau si Tuping yang disebut orang sebagai, jago pedang nomor satu dari generasi muda tidak bisa dikatakan nomor satu Tetapi juga tidak bisa dikatakan nomor dua, kata si Tuping Bedanya nomor satu dan nomor dua, cuma ditentukan oleh waktu sekejap mati saja Perkataan yang bagus, perkataanku tidak bagus, tapi jujur, kamu datang mau mengabdi padaku Saya datang bukan mengabdi pada anda, tapi pada laut Laut lebih kejam dan tanpa belas kasihan dariku, saya tabu, kata si Tuping Justru sebab saya tahu, maka saya baru berbuat demikian Mengapa sebab laut tidak ada belas kasihan, dan angin serta ombak di laut berubah-rubah dalam waktu singkat, seperti pedang? Hanya di lautlah ilmu pedang saya bisa maju pesat Pikiranmu ini tidak salah, tapi tadi tindakanmu salah Si Tianwang berkata dengan sikap dingin Sebab jika seseorang sudah mati, maka ilmu pedangnya tidak bisa maju pesat Saya tahu, di laut, orang yang membangkang padaku adalah orang yang akan mati Saya tahu, kamu juga tahu bahwa aku mau membunuh Hukais Hu Kenapa kamu menyelamatkannya Ia juga belajar ilmu pedang Saya tidak dapat melihat ia mati di tangannya wanita dan anak-anak Saya membunuhnya, karena ia pasti akan mati Jika begitu, lebih baik mati di bawah pedang saya saja Kalau kamu tanya si Tianwang Jika kamu mati, mau mati di tangan siapa si Tuping dengan dingin memandang lia dan lain-lain Lama sekali baru berkata sambil tersenyum dingin Anda tidak layak menanyakan kalimat ini Anda semua tidak layak mengapa Sebab siapapun kalian tidak berani mengakui dirinya adalah si Rianwang Ciu Liu Xi yang sudah mulai menguapirkan keselamatannya pemuda yang berani dan keras hati ini Ia percaya bahwa belum pernah ada orang yang berani berbuat kurang ajar di depannya si Tianwang Di laut, orang yang berani membangkang pada si Tianwang adalah orang yang akan mati kalimat ini sedikit pun tidak salah Tidak disangka si Tianwang malahan tertawa terbahak-bahak dan berkata Bagus, bocah, kau sungguh pemberani Di antara para anak buahku, orang yang seberanika sungguh tidak banyak Ia menatap si Tuping dan berkata Orang yang semacam kau datang mengabdi padaku Kalau aku bunuh kau, aku tidak pantas dipanggil panglima besar lagi Dan siapakah yang masih rela berjuang dengan menyabung nyawa bagiku Ternyata si Tianwang dengan begitu mudah melepaskan pemuda itu serta menerimanya Dalam hati Ciu Liu Xi yang tiba-tiba mulai merasa ragu-ragu Apa benar si Tianwang adalah orang yang kejam dan ganas Sebagaimana cerita orang? Di dalam dunia ini barangkali tiada orang yang benar-benar dapat memahami dia Sama dengan tiada orang yang dapat membedakan yang mana si Tianwang yang sesungguhnya Pendek harum Ciu, tiba-tiba si Tianwang berhadapan dengan Ciu Liu Xi yang dengan sikap yang amat sopan Kata karanya juga amat halus, seolah-olah berubah lagi menjadi orang yang lain Kepandaian Anda, nomor satu di dunia, dan semua orang tahu ketenaran nama Anda Namun bolehkah tahu maksud kedatangan Anda kata-kata panglima besar si betul-betul teramat-ramah Ciu Liu Xi yang berkata seraya tersenyum masam Sebenarnya saya juga seharusnya mengucapkan kata-kata yang enak didengar Cuma sayangnya tidak bisa Mengapa? Karena maksud kedatangan saya betul-betul tidak terlalu bagus Oh sebenarnya saya datang untuk membunuh Anda Kata Ciu Liu Xi yang sambil menghela nafas Cuma sayangnya sekarang saya mau tidak mau mesti merubah niat semula Mengapa? Karena saya sama sekali tidak bisa membedakan siapa yang saya mesti bunuh Ternyata si Tian Wang juga berkata seraya menghela nafas Saya paham maksud Anda, ini benar-benar hal yang menyakitkan kepala Saya percaya masih ada banyak orang yang sama seperti Anda Yang kepalanya sakit sekali karena hal ini Panglima besar si berbuat begini Apakah memang untuk membuat orang sakit kepala si Tian Wang tertawa terbahak-bahak lagi Lalu berkata, kepala sakit itu urusan kecil Tapi kepala di penggal itu urusan besar Demi melindungi kepala saya, ya saya cuma bisa berbuat demikian Apakah pendekar harum juga setuju hal ini? Saya setuju Di dalam situasi dan kondisi Anda ini Siapapun tidak dapat mengatakan bahwa tindakan Anda tidak betul Si Tian Wang berkata dengan metu berbinar-binar Kalau begitu sekarang Anda mau melakukan apa Tiada seorang pun yang tahu sekarang Ciu Liu Xi yang seharusnya melakukan apa Bahkan Ciu Liu Xi yang sendiri pun tidak tahu Banyak kali ia terjebak ke dalam situasi sulit dan berbahaya Namun tiap kali ia dapat berusaha untuk melepaskan diri Tetapi kali ini beda Kali ini ia berada di sebuah pulau terpencil yang empat jurusannya dikelilingi laut Pada kali ini ia bahkan tidak tahu siapakah lawannya yang sesungguhnya Ciu Liu Xi yang mulai mengelus-elus sidung lagi Saya bisa berusaha menerobos keluar Saya juga bisa bertempur melawan kalian Ia berkata seraya tersenyum kecut Namun sayang semua care ini tidak baik Apakah Anda masih ada gagasan baik yang lain tidak ada Saya ada Si Tian Wang berkata seraya tersenyum Apa itu kenapa kita tidak menyuruh orang membawa datang beberapa puluh guci arak bagus Minum sampai puas baru ngomong yang lain Ciu Liu Xi yang juga tersenyum Gagasan ini kedengarannya bagus juga Lalu mereka mulai minum dan terus minum Arak yang mereka minum sungguh tidak sedikit Ketika sudah hampir mabuk Ciu Liu Xi yang sepertinya mendengar si Tian Wang sedang berkata pada dia Anda mesti minum lebih banyak lagi Anggaplah minum arak pernikahan saya Saat ini ia hanya ingin mencari sesuatu tempat untuk makan sesuatu serta minum sedikit arak Tiba-tiba ia menemukan bahwa galah bambu hitam dan ksuecuan ksin berbaur di antara orang-orang itu Ia mau pergi menyapa mereka Namun mereka seolah-olah sudah tidak mengenali ia lagi Seorang anak perempuan kecil yang ia belum pernah ketemu Sedang menarik-narik ujung bajunya dan memohon ia mau membeli barang di rumahnya Rumah kami bukan saja ada nasi, mie dan arak Juga ada kepiting yang amat besar dan ikan yang masih hidup Anak kecil itu memiliki rupa yang mengundang rasa belas kasihan Dan sepasang tangan kecilnya menarik-narik baju Ciu Liu Xi yang hingga mau sobek Tampaknya rumahnya memang betul-betul butuh tamu atau pelanggan yang kaya macam Ciu Liu Xi yang Ksuecuan ksin dan galah bambu hitam sudah tidak kelihatan lagi Entah bersembunyi di mana Ciu Liu Xi yang menuruti saja dibawa pergi oleh anak kecil itu Dan dibawa sampai ke sebuah dipot kecil yang terbuat secara sementara dari rumah nelayan Rumah ini memang betul-betul butuh pembeli untuk beli barang mereka Dikarenakan dipot-dipot yang lain usahanya ramai Tapi di dalam dipot ini seorang pembeli pun tidak ada Ciu Liu Xi yang menghelas sebuah napas yang panjang Dipo maupun restoran yang sepi pembeli Makanannya umumnya tidak akan terlalu enak Sayang ia telah tiba di sini Di tempat kalian ada ikan apa? Aku minta seekor ikan dimasak dengan kuah Seekor ikan dimasak ansio Dan seekor ikan digoreng Anak kecil perempuan itu menggoyangkan kepalanya dan berkata Di tempat kami ini tidak ada ikan dan arak Ia tertawa cekikikan Tadi itu saya membohongi Anda Matahari pada senja Hari merahnya bagai api Dan sinarnya membuat air laut seolah-olah menjadi berwarna merah Kelihatannya seperti arak anggur yang merah menyala Ciu Liu Xi yang sudah bangun Meskipun ia bukan bangun di tepi sungai yang penuh dengan pohon welau Tetapi pemandangan di pantai pasir jauh lebih luas dan menakjubkan Bai Yunsheng datang pada saat tidak diketahui Anda sudah bangun seberapa mabuknya seseorang pun pasti akan bangun juga Kata Ciu Liu Xi yang Saya pernah mabuk Maka saya bisa bangun Kalau begitu bagaimana dengan orang yang tidak mabuk Bai Yunsheng bertanya sambil tersenyum Apakah orang yang tidak pernah mabuk tidak bisa bangun betul Ciu Liu Xi yang berkata dengan sikap sungguh-sungguh Di dalam dunia ini memang ada banyak hal yang demikian Sikap Bai Yunsheng juga berubah jadi serius dan berkata Betul, memang demikian Apakah si Tian Wang sudah pergi Ciu Liu Xi yang mendadak bertanya Apakah putri pedang Giok sudah diantar ke tempat diaya Dua hari lagi adalah pernikahan mereka Ciu Liu Xi yang memandang awan teja yang kian redup di ufuk langit Lama sekali baru berkata dengan pelan-pelan Saya tidak bisa menghalangi putri pedang Giok Juga tidak bisa membunuh si Tian Wang Kali ini saya gagal Total dia bertanya Apakah anda tahu bahwa ini adalah kegagalan saya Yang pertama kali saya bisa menduganya Ciu Liu Xi yang menatap dia lama sekali Lalu berkata seraya tersenyum Kalau begitu saya beritahu anda Seseorang sekali-kali menyicipi rasa kegagalan Juga bukan sesuatu yang jelek Saya tahu apakah anda betul-betul tahu orang yang tidak pernah kalah Bagaimana bisa menang Bukankah di dalam dunia ini ada banyak hal yang demikian kapal telah disiapkan Berapapun jauhnya mengantar anda Tetap harus berpisah Hari ini kita berpisah Tidak tahu kapan lagi baru dapat bertemu lagi Bayun Shengmeri genggam merat tangannya Ciu Liu Xi yang dan berkata Anda mesti menjaga diri dengan baik Ciu Liu Xi yang berkata seraya tersenyum Tenang Saya tidak akan karena gagal sekali Saking sedihnya lalu meloncat ke laut Tempat berlabuhnya kapal laut itu Asalnya juga sebuah kampung nelayan yang miskin Tetapi hari ini kelihatannya jauh lebih ramai dari biasanya Di dalam kampung penuh dengan warung-warung makanan kecil Dan setiap warung usahanya cukup ramai Meskipun orang-orang yang makan di warung-warung itu berpakaian nelayan Namun Ciu Liu Xi yang segera bisa tahu bahwa sebagian besar dari mereka bukan mencari nafkah hidupnya dari menangkap ikan Tidak diragukan lagi bahwa di tempat ini sudah terjadi lagi sebuah peristiwa yang aneh Namun saat ini Ciu Liu Xi yang sudah kehilangan sama sekali minat untuk mencampuri urusan orang lain Ia tersenyum esam Seseorang kalau lagi sial Hal-hal yang seaneh apapun juga bisa dijumpai Di balik dirai dari sebuah kamar yang ada di belakang sebuah warung Ada seorang perempuan yang berkata sambil tertawa Belakangan ini Anda pasti makan ikan tiap hari Apa belum bosan? Apakah Anda tidak ingin makan sedikit bebek bakar, ham, dan ayam tim jamur? Ia terkesiap Ia pernah mendengar suara perempuan ini Yang setelah dengar lalu tak pernah dilupakannya Cuan Du Andakah itu rumah sederhana itu telah disapu bersih sekali Sebab Cuan Du adalah orang yang amat memperhatikan kebersihan Di atas sebuah meja kayu tetap ada sebotol bunga kamelia putih yang berkuntum delapan Dan Cuan Du masih tetap begitu anggun Pendekar harum pasti tidak menduga bahwa saya bisa berada di sini Ia berkata seraya tersenyum Dan senyumannya bagai bunga kamelia Tetapi saya terus berharap Anda bisa datang kemari Sebenarnya saya mestinya sudah bisa menduganya Yaitu pada saat saya melihat Cuan Du Orang-orang asing yang ada di kampung ini Tentu saja dibawa datang oleh Cuan Du Kampung ini bisa jadi ramai Karena kedatangan banyak pembeli ini Boleh tahu untuk apa Cuan Du datang ke sini? Kami sedang menunggu berita Berita apa Cuan Du mengelak pertanyaan ini Tapi berkata seraya menghela nafas Sayang Houthi Yahwah sudah pergi Tidak tahu apakah karena mau buru-buru pergi mencari arak Atau karena mau buru-buru pergi mencari Anda Baru saja mengantar si Putri Raja naik ke kapal Ia segera kehilangan bayangannya Putri Raja sudah naik ke kapal Saat ini mungkin sudah berada di dalam pelukannya si Tianwang Si Tianwang yang mana ya? Ciu Liu Xi yang tidak mau menyinggung lagi hal ini Hatinya sedang sakit bagai ditikam pisau Satu-satunya hal yang agak memberi dia penghiburan Ialah desas-desus di dunia persilatan Ada yang tidak benar Si Tianwang bukanlah orang yang kasar Kejam dan jahat Sebagai mana katanya orang Oh ini saya lihat dengan metu kepala sendiri Saya mesti beritahu Anda Cuan Du tersenyum samar-samar Namun apakah Anda pernah berpikir Bahwa ini mungkin saja ia sengaja berpura-pura Untuk dilihat Anda nada suaranya makin dingin Jelas-jelas ia dapat membunuh Anda Tapi malahan melepaskan Anda Sangat mungkin karena ia menginginkan Anda Mengucapkan kata-kata semacam ini Bagi dia di depan orang-orang dari dunia persilatan Ia bertanya lagi sambil tersenyum dingin Di dalam dunia persilatan Siapakah yang mempunyai kawan yang lebih banyak dari pendekar harum Ciu Perkataan siapakah yang lebih bisa dipercayai dari pendekar harum Si Tianwang dapat menemukan orang semacam Anda Untuk berkata yang baik-baik tentang dia Ini betul-betul rejekinya ketika Ciu Liu Siang merasa hatinya Kian risau Tiba-tiba dari luar kampung terdengar gemuruh bunyi sorak-sorai Yang datang dari pantai laut seberang Metu Cuan Do mulai berbinar-binar Si anak perempuan kecil yang memiliki wajah yang mengundang rasa kasehan itu Masuk bagaikan burung kecil yang terbang Lalu berkata sambil terengah-engah Berita Sudah tiba Putri Raja telah berhasil Dua malam yang lalu ia berhasil memenggal kepalanya si Tianwang Pada waktu sekejap ini Semua hal tiba-tiba seperti kembang api meletus di dalam hati Ciu Liu Siang Siapakah yang dapat membunuh si Tianwang? Siapakah yang dapat membedakan si Tianwang yang sebenarnya? Hanya istrinya Tidak ada seorang pria Pada malam pengantin Menyuruh pria lain menggantikannya Inilah tujuan sebenarnya Mengapa Putri Pedang Gio harus menikah dengan si Tianwang? Oleh sebab itu Semalam menjelang keberangkatannya Ia bisa dan mau menyerahkan dirinya kepada orang yang sungguh ia cintai Rumah kecil di sisi danau Cahaya rembulan di atas danau Malam asik masuk yang tak akan dilupakan itu Gadis yang menahan kepedihan hatinya dan mengorbankan dirinya untuk orang lain Dan bulan sabit berwarna merah darah yang melengkung itu Sekarang semuanya sudah lenyap bagaikan meteor Hati Ciu Liu Siang juga mau meletus bagaikan kembang api Namun Tuandu menggenggah merata-rata tangannya Ciu Liu Siang Kita berhasil Akhirnya kita berhasil Pengorbanan kita semua tidak sia-sia Ia berkata seraya tersenyum manis Saya tahu Anda sudah mengira kali ini Anda gagal total Namun kali ini pun Anda tidak gagal Yang gagal adalah si Rian Wang Dengan dingin Ciu Liu Siang menatapnya Menatapnya lama sekali Baru berkata dengan semacam nada suara yang hampir tidak ada perasaan Ya, tamat Terima kasih telah menonton!